Halo semua, saat ini saya akan memperkenalkan Changgeng University atau disingkat CGU di Taiwan. Nama saya adalah Jane Deborah Ontoni, saya adalah PhD Candidate di Department of Computer Science and Information Engineering di CGU. CGU terletak di Pulau Taiwan yang juga terletak di daerah Asia Timur yang berdekatan dengan negara Korea dan juga Jepang. Taiwan juga terletak dekat dengan negara kita Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapur, dan Malaysia. Dan juga Taiwan sangat dekat dengan negara Asia Selatan seperti India. CGU terletak di bagian utara negara Taiwan, tepatnya terletak di Taoyen, kota Taoyen. Taiwan juga sangat dekat dengan ibu kota negara Taiwan, yaitu kota Taipei, yang hanya berjarak 24 km saja. CGU juga sangat dekat dengan Bandara Internasional Taoyen, yang hanya berjarak 25 km. Dan jika Anda ingin pergi ke beberapa bus stop atau MRT station, juga hanya memakan waktu 15 menit dengan berjalan kaki. CGU didorikan oleh Mr. Wang Yuqing pada tahun 1987, dan CGU memiliki 6.610 mahasiswa, di mana 30%nya adalah mahasiswa pasca sarjana. Dan saat ini CGU memiliki 581 anggota fakultas tetap. Dan juga CGU memiliki 18 program sarjana, dan 32 program pasca sarjana. Untuk peringkat Universitas Dunia berdasarkan QS standar, CGU menduduki peringkat 480 dan 10 di Taiwan, dan peringkat 2 berdasarkan kategori Universitas Swasta. Dan untuk peringkat CWTS Leiden, CGU menduduki peringkat 239 secara global, dan peringkat 2 di Taiwan. Selain itu, untuk kategori Universitas Swasta di Taiwan, CGU menduduki peringkat 1 untuk standar ARWU, di mana keperawatan teknologi medis dan teknik biomedis merupakan jurusan yang sangat digemari di CGU. Canggung University sangat berkaitan erat dengan salah satu yayasan yang bernamakan Canggung Medical Foundation. Yayasan ini telah berhasil membangun dan mengoperasikan banyak rumah sakit yang sudah tersebar di daerah kepulauan Taiwan. Salah satu rumah sakit yang bisa diakses dari CGU bernamakan Canggung Memorial Hospital Linko Branch. Untuk pergi ke sana, hanya memakan waktu sekitar 10 menit saja. Dengan adanya rumah sakit ini, akan membuka banyak peluang bagi mahasiswa CGU untuk melakukan kerjasama dalam segi magang atau penelitian dengan beberapa dokter yang ada di rumah sakit. Dan mari saatnya kita akan melihat 3 fakultas yang ada di CGU. Fakultas pertama adalah Fakultas Kedokteran. Fakultas ini adalah merupakan fakultas yang sangat digemari di CGU. Ada beberapa jurusan yang tersedia di Fakultas Kedokteran CGU. Salah satunya adalah Keperawatan, dan juga Respiratory Therapy, dan juga Occupational Therapy, dan Biomedical Science, Early Intervention, Natural Product, dan International Master Science Program in Reconstructive Microsurgery. Dan jurusan ini sangat membuka peluang bagi seluruh mahasiswa di Indonesia yang ingin mendalami lebih banyak lagi teknologi di bidang kesehatan. Dan seperti yang kita lihat di sini, ada bagian Keperawatan dan juga bagian Kedokteran. Dan seperti yang kita ketahui, CGU memiliki rumah sakitnya sendiri, dan itu merupakan salah satu nilai penting dalam Fakultas Kedokteran di CGU. Fakultas yang kedua adalah Fakultas Teknik. Di Fakultas Teknik, sama halnya dengan Fakultas lain, ada beberapa jurusan yang tersedia. Jurusan yang tersedia seperti Electrical Engineering, Electronic Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Information Engineering, Chemical and Materials Engineering, Bachelor Program in Artificial Intelligence, Graduate Institute of Electro-Optical Engineering, dan Graduate Institute of Biomedical Engineering, beserta CGU-SUTD Dual Master Program in Nano-Electronic Engineering and Design. Di Fakultas Teknik, biasanya kita mempelajari begitu banyak teknologi yang terbaru. Dan saat ini, Fakultas Teknik banyak melakukan penelitian di bidang kesehatan dengan melakukan kerjasama bersama beberapa dokter dari Rumah Sakit Canggung Memorial Hospital. Fakultas yang ketiga adalah Fakultas Manajemen. Di Fakultas Manajemen sendiri, ada beberapa jurusan yang tersedia. Jurusan yang tersedia seperti Industrial and Business Management, Industrial Design, Information Management, Healthcare Management, School of Business, Graduate Institute of Business and Management, Program of CGU Information Security with Medical Application, Program of Internet of Things with Industrial Creative Application, Master of Science Degree Program in Innovation for Smart Medicine, dan ada satu lagi, International Program of Health Informatics and Management. Jadi, bagi kalian-kalian yang ingin mempelajari Fakultas Manajemen, ada banyak peluang bagi kalian untuk bergabung bersama kami dengan beberapa jurusan yang sudah ada. Di mana di Fakultas Manajemen, mahasiswa dilatih untuk menjadi seorang pemimpin dan juga dilatih dengan beberapa teknik yang bisa mereka pakai nanti di dunia kerja. Dan hal yang sangat penting di CGU adalah penelitian. CGU sangat fokus pada penelitian mereka. Oleh karena itu, mereka sudah membangun banyak pusat penelitian. Salah satunya adalah Healthy Aging Center yang fokus pada Aging Related Disease dan Chinese Herbal Medicine Development. Dan mereka juga memiliki Clinical Information and Medical Statistic Pusat Penelitian yang fokus pada Big Data Analytics in Healthcare. Dan tak lupa, mereka juga punya Artificial Intelligence Pusat Penelitian yang fokus pada Electronic Hospital atau E-Hospital dan Precision Medicine dan juga terlibat dalam Intelligent Manufacturing. Seperti yang Anda lihat, ada begitu banyak pusat penelitian yang sudah ada, dan kita bisa melihat yang mana sesuai dengan jurusan kita. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana sih tinggal di CGU. CGU menyediakan begitu banyak akomodasi asrama bagi pria dan juga wanita. Seperti yang terlihat di gambar, asrama CGU terlihat begitu menawan. Dan juga ada banyak fasilitas yang sudah disediakan di asrama CGU seperti tempat ruang belajar, tempat meeting, dan lain-lainnya. Dan untuk biaya asrama sendiri, per semesternya beragam. Untuk asrama pria, berkisar Rp 8.000 sampai Rp 14.200 New Taiwan Dollar. Dan untuk asrama wanita, berkisar Rp 9.050 sampai Rp 14.200 New Taiwan Dollar. Dan untuk biaya hidup, juga beragam sesuai dengan kebutuhan Anda, berkisar Rp 6.000 sampai Rp 10.000 New Taiwan Dollar per bulannya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung sebagai mahasiswa internasional, jangan khawatir. Ada biaya asrama yang dibebaskan, di mana hanya untuk program pasca sarjana. Untuk mahasiswa S2, itu gratis selama 4 semester. Dan untuk mahasiswa S3, gratis selama 8 semester. S2 merupakan kampus internasional, di mana kita memiliki banyak kegiatan yang melibatkan banyak internasional student, seperti orientasi, kita juga punya pesta penyebutan mahasiswa baru, kita juga punya kursus mandarin gratis, layanan konseling bilingual, dan klub mahasiswa yang beragam. Contohnya, beberapa waktu yang lalu, kami Indonesian student dan juga dari beberapa negara bergabung dan melakukan pengalaman yang sangat menyenangkan berlatih kaligrafi. Dan selain itu, kita juga punya aktivitas lainnya, seperti belajar memasak masakan lokal bersama mahasiswa lokal. Dan bagi Anda di malam hari merasa bosan, jangan khawatir, kita juga punya board game di malam hari bersama mahasiswa internasional. Dan kita juga memiliki acara minum kopi bersama, bersama internasional student. Dan yang paling ditunggu-tunggu setiap tahunnya, kita memiliki acara hari olahraga, di mana pada saat itu, banyak negara-negara akan membuka kiosk-kiosk kecil dan menjual makanan dari negaranya. Seperti yang terlihat di gambar, negara kita sudah pernah melakukan pamiran masakan internasional dan kita menjual beberapa makanan favorit kita, seperti mie goreng, siomai, gado-gado, dan lain-lainnya. Dan untuk mahasiswa internasional yang ingin tahu berapa sih harga untuk kuliah di sini, untuk fakultas kedokteran itu sendiri, kita sudah memiliki harganya yang berkisar Rp. 95.000 per tahunnya, New Taiwan Dollar. Dan untuk fakultas teknik, Rp. 90.000 per tahun, New Taiwan Dollar. Dan untuk fakultas manajemen, Rp. 80.000 per tahun, New Taiwan Dollar. Tapi jangan khawatir, walaupun kita harus membayar, kita juga punya beberapa beasiswa program dan juga beberapa dukungan lainnya, seperti beasiswa dari Taiwan, beasiswa MOI Elite, dan juga program MOSS Pilot untuk mahasiswa S3 berprestasi, dan beasiswa dan Hiba dari CGU itu sendiri. Dan juga bagi Anda yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, Anda juga bisa menjadi seorang asisten dosen atau asisten peneliti di CGU. Dan akhirnya, kira-kira pertanyaannya, mengapa kita harus belajar di CGU? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Oleh karena itu, saya mempersiapkan beberapa poin yang sangat penting bagi Anda sekalian. Pertama, penelitian di CGU itu berkualitas tinggi, dan juga sumber daya yang mereka punya itu berkualitas tinggi. Contohnya, di Computer Science kita memiliki banyak fasilitas, seperti teknologi GPU yang bisa memadai, yang bisa membantu penelitian kita. Kemampuan mengajar yang komprehensif, kampus internasional, karena bukan hanya Indonesia, kita juga punya dari banyak negara. Banyak mahasiswa juga, banyak beasiswa yang menarik di CGU, dan hubungan kuat dengan industri dan akademik yang ada di dalam Taiwan atau juga ada di luar Taiwan. Dan CGU juga terletak di lokasi yang sangat strategis. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di CGU. Bagi kalian yang ingin tahu informasi kapan untuk mendaftar di CGU, kalian bisa langsung kunjungi website kita yang sudah ada di gambar ini. Dan juga kalian bisa email langsung bagian Office International Affairs yang sudah ada di gambar ini. Dan jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang CGU, silakan kunjungi sosial media kita yang ada di Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Jadi, tunggu apa lagi buat kalian-kalian yang ingin gabung di CGU? Ayo gabung dan join bersama kami, dan sampai jumpa di CGU. Terima kasih. Bye! Bye!